Sosok Dr. Teresia Monika Raharjo adalah pahlawan yang mempunyai peran dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Wanita kelahiran Purwokerto 8 Agustus 1971 ini adalah pencetus terapi plasma convalescent bagi pasien COVID-19 di Indonesia. Kini Dr. Teresia Monika menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Unggul Karsa Medika Bandung. Awal mula terapi convalescent ini dimulai dari latar belakang Dr. Teresia yang merupakan konsultan ICU. Setiap harinya, Dr. Teresia berhubungan dengan yang namanya plasma, transfusi plasma, serta pengetahuan tentang cuci plasma. Selain itu, terapi plasma convalescent sudah digunakan sejak zaman dahulu. Salah satunya untuk mengatasi flu spanyol dan juga telah digunakan terhadap penyakit virus lain seperti SARS, Ebola, dan MERS. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa terapi plasma convalescent pada penyakit-penyakit tersebut memberikan hasil yang cukup baik, terutama bagi pasien dengan gejala berat sampai kritis. Agar terapi plasma convalescent kepada pasien COVID-19 dapat segera diwujudkan, Dr. Teresia menyurati Presiden Joko Widodo. Ternyata surat tersebut mendapatkan angin segar, sehingga akhirnya terapi plasma convalescent bisa diberikan kepada pasien COVID-19. Jadi, kedepannya itu akan diadakan fraksionasi plasma. Jadi, fraksionasi plasma itu pemisahan komponen-komponen plasma untuk menjadi komponen-komponen terapi atau obat yang dibutuhkan, seperti IVIG atau intravenous immunoglobulin, immunoglobulin yang dapat diberikan kepada pasien-pasien dengan defisiensi imunitas atau kekebalan albumin, dan berbagai produk yang selama ini kita impor dari luar negeri. Dr. Teresia meyakini terapi plasma convalescent ini membantu pembentukan herd immunity, vaksinasi untuk proteksi orang yang sehat, dan terapi plasma convalescent untuk membantu penyembuhan orang yang sakit. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.